Nah, desa kita itu harus bisa menjadi satu pusat kegiatan perawatan pengembangan kebudayaan ke desa kita. Yang kedua, dia menjadi tempat untuk lingkungan hidup yang sehat, sumber untuk mempertahankan kondisi alam kita yang baik. Yang ketiga, dia bisa menjadi lumbung pangan nasional bahkan kalau mau ditargetkan regional. Lalu yang keempat, dia tempat memunculkan kearifan-kearifan lokal. Jadi desa itu tidak ditempatkan sekedar tempat kegiatan perekonomian saja, desa itu lebih luas daripada itu. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswidat, menginginkan kepala desa diberikan keleluasaan dalam mengelola desa dan aparaturnya. Pasalnya, kepala desa adalah orang yang benar-benar tahu apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Sekarang, peran penting kepala desa harus didukung. Kepala desa harus diberikan kekuasaan untuk mengelola desanya, sesuai dengan kebutuhan di desanya, termasuk mengelola aparatur desanya. Anies menginginkan kepala desa sejahtera, lantaran menginginkan empat target yang hendak dicapainya jika kelak dipercaya menjadi presiden. Kabupaten, ya bupatnya, desa, kepala desanya. Maka, kepala desa ini harus diberikan keleluasaan untuk dia mengelola desanya sesuai dengan kebutuhan di desanya, termasuk mengelola aparatur desanya. Nah, kita di pemerintah, terutama yang di Jakarta, tidak bisa lagi membuat kebijakan untuk desa yang sama di semua desa di seluruh Indonesia. Karena tiap desa, tantangannya beda, potensinya beda. Siapa yang tahu? Ya, kepala desa. Dan, bang, menjadi kepala desa itu luar biasa berat tanggung jawabnya. Dia jam 2 pagi jadi dibangunkan oleh warga, dimintai tolong untuk ada istri, ada ibu yang mau melahirkan, dia akan ke kepala desa. Ada anak yang mau masuk sekolah, belum ada uang, dia datang ke kepala desa. Ya, nih. Pertama, desa harus menjadi pusat kegiatan perawatan dan pengembangan kebudayaan. Kedua, desa harus menjadi tempat lingkungan hidup yang sehat, sumber untuk mempertahankan alam Indonesia yang baik. Ketiga, desa harus bisa menjadi lumbung pangan nasional, bahkan ditargetkan setara regional. Keempat, desa harus menjadi tempat memunculkan kearifan-kearifan lokal. Desa bukan hanya ditempatkan untuk kegiatan ekonomi saja, tetapi lebih luas dari itu. Oleh sebab itu, Anies mengatakan pemerintah pusat nantinya tidak bisa lagi membuat kebijakan di desa, yang sama di seluruh desa di Indonesia. Karena setiap desa tantangannya berbeda, potensinya berbeda. Siapa yang tahu kepala desa? Menjadi kepala desa itu luar biasa beratnya. Ia melihat kepala desa itu adalah kunci untuk memajukan desa. Dari kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia, maka Indonesia akan berubah maju. Bagaimana badan usaha milik desa, BUMDES, atau KUD, itu dihidupkan dalam arti yang sesungguhnya. Supaya produk para petani, peternak, atau yang bekerja di perkebunan, hasilnya bisa diambil oleh BUMDES atau diambil oleh KUD, lalu oleh mereka diambil ke perkotaan. Ini harus tumbuh, tapi kalau ini tidak ada, maka hidup di situ berbagai macam tenggulak. Mereka lah yang akan datang ke petani, mereka datang ke peternak, mereka datang ke yang berkebun, mereka yang mengambil produknya. Kenapa? Karena badan usaha milik desa atau KUD tidak menjadi tempat yang menyerap. Dan tempat yang menyalurkan. Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan yang melakukan panen raya di Cilacap bukan berarti stok beras di bukota menipis. Namun, Gubernur DKI Jakarta datang ke Cilacap untuk memastikan kerjasama yang sudah dilakukan beberapa tahun belakangan berjalan dan suplainya tidak terganggu. Selain itu, Anies Baswidan yang melakukan kegiatan atau safari ke sejumlah daerah untuk menggarap potensi kerjasama pangat dengan daerah khususnya hasil pertanian seperti stok beras. Pengamat menilai ini juga ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Dalam safari ke sejumlah daerah itu, Anies sempat bertemu dengan kepala daerah seperti Gubernur Jawa Timur, Khofifa Indar Parwansa dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Aktivitas Anies ke daerah bisa ditafsirkan dua hal. Pertama, Anies sedang menunjukkan kepada pemerintah pusat bagaimana cara mengelola pangan meskipun DKI Jakarta tidak memiliki lahan tapi ia tunjukkan politik kemitraan dengan daerah untuk suplai pangan tersebut. Kondisi ini jelas politis meskipun terkait kinerja tetapi Anies jelas memanfaatkan momentum untuk mendulang populisme. Kedua, ada upaya menyelam sambil minum air yang dilakukan Anies. Artinya, ia bekerja sambil memagun jaringan dan konsolidasi personal menuju kontestasi Pilpres 2024. Anies tidak mungkin turun langsung menangani urusan BUMD jika ia tidak melihat peluang popularitas dan elektabilitas. Jadi itu, lalu yang tidak kalah penting nih mah, desa adalah kota. Bagaimanapun juga, kota adalah penggerak perekonomian. Kota-kota di Indonesia bisa menjadi mesin yang menggerakkan perekonomian ke desa-desa. Hari ini, ketersambungan antara kota dan desa ini belum terjadi dengan baik. Kami pernah melakukan ya, Bang, di Jakarta. Sebagai contoh nih, Bang. Kami di Jakarta ini kan 99 persen pangan dari luar Jakarta, bukan? Mungkin tidak ada sawah di sini. Apapun lah yang kita ada di meja itu, semuanya dari desa. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah kota Jakarta? Kita langsung membangun kerjasama dengan gapok tan, gabungan kelompok tan. Membuat kontrak dengan mereka, memberi produk mereka selama 5 tahun misalnya. Itu kita akan lakukan. Ada yang dengan Cilacap, Seragen, dengan Sumatera Barat, dengan Sulawesi Selatan, banyak tempat itu. Dengan cara seperti itu, kota menyerap produk mereka lewat badan usahanya atau lewat kooperasinya. Dan mereka pun punya pasar. Nah, ini bisa kita lakukan di kota-kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya Jakarta. Senang sekali Pak, Alhamdulillah. Tidak nyangka Pak seumur hidupnya kan baru sekarang Pak ketemu Pak Presiden langsung. Pemerintah resmi memutuskan untuk kembali impor beras. Volume impor beras kali ini mencapai 2 juta ton. Berdasarkan salinan surat penugasan yang diterima tempoh, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Pras D. Adi telah memerintahkan perunggulok untuk mengimpor 2 juta ton beras sampai Desember 2023. Keputusan impor beras 2 juta ton itu juga sudah dikonfirmasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan. Saat ditemui di kantor Kementerian Kooperasi dan UMKM, Zulkifli Hassan mengatakan impor beras telah disetujui dalam rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait. Ada pun dalam surat penugasan tersebut, Arief mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton pertama akan dilaksanakan secepatnya. Ia menjelaskan tambahan pasokan beras itu dapat digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras. Selain itu, impor beras juga akan digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial pemerintah. Beras impor itu juga akan digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Arief berujar, pengadaan beras dari luar negeri tersebut juga tetap memperhatikan kepentingan produsen dalam negeri. Menurutnya, keputusan itu juga memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik dan good governance, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.